Begitu ada sedikit, satu atau dua pohon saja, kita harus secepat mungkin mengatasi masalah penyakit seperti ini. Karena penyakit seperti ini, khususnya berusut daun seperti ini, sangat-sangat cepat. Terima kasih telah menonton! Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Erdana Peti. Nah ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam, jadi sudah cukup tinggi. Dan tiangnya seperti ini, kita kemarin memasang tiangnya, yang satu tiang bekas tanaman timun, yang ini bekas tanaman timun. Yang di sebelah sana itu tiang memang kita beli per batang kawan-kawan. Jadi tanaman bekas timun, tiangnya kita ambil seperti ini. Jadi kita silang, kita sayang untuk memotongnya ini. Ini bunganya sangat lebat sekali. Luar biasa dia ini. Tanamannya sudah cukup tinggi ini kawan-kawan. Nah ini sudah berbuah dia seperti ini. Sangat lebat ini sebenarnya bunganya ini. Buahnya ada sebesar ini. Nah di bawah-bawahnya. Kita tidak rampel ini kawan-kawan. Masih aman ya. Tetapi kalau memang nanti ada kena penyakit yang cukup parah, baru kita akan melakukan perampelan. Kita tidak berani merampelnya untuk saat ini karena curah hujan di tempat kita sangat tinggi sekali. Jadi hampir tiap hari hujan. Makanya sangat waspada kita untuk merawat tanaman cabai untuk sekarang ini. Sangat ekstrim cuacanya juga. Dulu dua bulan sebelumnya atau tiga bulan sebelumnya dibingungkan oleh kemarau. Tapi sekarang kita dibingungkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Nah inilah susahnya jadi petani sebenarnya. Tetapi walaupun demikian kita tetap semangat kawan-kawan untuk melakukan kegiatan apa yang seharusnya kita lakukan. Khususnya karena provisi kita sebagai petani. Jadi kita melakukan penanaman walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil. Baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. Nah ini buahnya kawan-kawan sudah besar seperti ini. Luar biasa bagusnya. Ini cuacanya di tempat kita ini sudah mendung, sudah hitam ini langitnya kawan-kawan. Ini juga selokannya kita membersihkan secara manual ini. Karena kemarin kita biarkan rumput karena musim kemarau dengan tujuan agar lahan tidak terlalu kering. Tetapi karena sekarang sudah setiap hari hujan makanya kita bersihkan. Ini kondisi tanaman cabainya sudah luar biasa sekali. Dan bunganya sudah sangat-sangat lebat ini kawan-kawan. Bakal bunga semua. Nah disini ada permasalahan sedikit. Karena hujan setiap hari tanaman cabai ini ada beberapa pohon yang terkena busuk daun seperti ini dia kuning kawan-kawan. Ini diakibatkan karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga jamur mulai ada yang menyerang. Nah makanya hari ini kita melakukan penyeprian. Di mana penyeprian ini bertujuan utamanya adalah mengatasi daripada busuk daun. Ini ciri-cirinya busuk daun. Dia kuning dulu seperti ini. Nanti dia akan rontok juga. Nah seperti ini. Ini biasanya ada trotol-trotol. Atau bercak-bercak hitam di daunnya. Nah seperti ini sedikit ya kawan-kawan. Nah ini sedikit seperti ini. Nanti akan meluas dan melebar. Ini cepat sekali biasanya menular di musim penghujan. Nah makanya begitu ada sedikit satu atau dua pohon saja kita harus secepat mungkin mengatasi masalah penyakit seperti ini. Karena penyakit seperti ini khususnya busuk daun seperti ini sangat-sangat cepat sekali merembet di musim penghujan kawan-kawan. Tetapi di atasnya masih haman seperti ini. Di buahnya ini sudah besar-besar seperti ini. Di daunnya juga juroyo-royo seperti ini. Nah ini juga ada satu daun yang kena ini kawan-kawan. Ini cirinya kena busuk daun ini. Nah dia akan kuning. Tapi di sisi daunnya ada hitam-hitam seperti ini. Ini cepat sekali menular ini. Penyemprotan hari ini kita menggunakan fungisida di mana berfungsi adalah untuk mengatasi daripada busuk daun atau bercek daun. Kita memakai fungisida Bion M kawan-kawan dengan bahan aktif, asibin solar, dan mankoseb. Ini sangat bagus sekali mengatasi daripada busuk daun pada tanaman cabai. Selain daripada fungisida Bion M ini, kita memakai juga suplemen tanaman ini tidak pernah ketinggalan yaitu kita memakai morden pool seperti ini kawan-kawan. Ini dosis daripada Bion M, kita memakai 2 sendok makan untuk tanki ukuran 14 liter. Sedangkan morden pool, suplemen tanaman ini kita memakai untuk musim penghujan ini kita kurangi sedikit. Kita hanya memakai 2 tutupnya atau 20 mili untuk 14 liter air. Dan kita tidak pernah ketinggalan yang satu ini yaitu insektisida, bahan aktif, abamektin. Kita memakai abacel di kawan-kawan. Bisa di rolling dengan bahan aktif yang lain sebenarnya. Tapi hari ini kita memakai abacel seperti ini. Dosisnya masih sama seperti biasa. Kita memakai hanya 10 mili untuk 1 tanki alat semprot. Dan yang satunya yang tidak pernah ketinggalan, khususnya di musim penghujan. Karena di tempat kita ini hujannya hampir tiap hari, kita memakai perkat kawan-kawan. Ini adalah bahan perata perkat dan pembasah. Ini kita memakai lantis kawan-kawan seperti ini. Dosisnya sangat rendah juga, hanya 10 mili untuk 1 tanki semprot kawan-kawan. Nyimprotnya usahakan dari atas ke bawah seperti ini kawan-kawan. Biar bagian pangkal bawahnya terkena juga dia. Jangan hanya atasnya saja. Ini yang terjadi kesalahan biasanya. Karena hama itu sembunyi di bawah daun. Nyemprotnya usahakan pelan-pelan saja kawan-kawan, biar semuanya kena secara merata. Karena keberhasilan kita merawat tanaman cabai tergantung perawatan khususnya dilakukan pada saat penyeprian. Kalau penyepriannya kita sabar, pasti akan kita berhasil. Kegiatan kita hari ini melakukan penyeprian dengan tujuan untuk mengatasi masalah pusuk daun atau bercak daun pada tanaman cabai. Karena ini musim penghujan, agar tidak nanti menular secepat mungkin. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermampat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.